Intro Abo, abo, tentingan si ipa mewek itu Jika budak anak kecil lah, eh Abo, abo, batik, batik Munah, om, kamu menangis Sok, bilang sama saya Siapa yang sudah menggoda dan menjelek-jelekkan kamu Bilang, saya akan dendemanan kamu Saya yang bertanggung jawab tentang kamu Abo, abo, batik, batik Abo Ya, gida-gida Ogen, ogen Abo, batik, batik, bukannya ngomong Sok, atau ngomong Saha yang sudah ngituin kamu, ngomong Saya, Kang, tidak ada yang menggoda saya Terus? Saya tak cuma sedih Sama nengir nganis Dia akan lagi sakit, Kang Eh, malah dimasukkan ke dalam penjara Sama Gusti Surawi Sesa Abo, 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 batik, batik Eta mana-namanya bukan semena-mena Tapi itu mana-namanya tidak berperik kemanusiaan Biasa manusia masuk itu Kalau dapat jabatannya T besar, lebih hebat Lelaguan Eta namanya T dusun Alias Udi Bicara apa kalian? Berani sekali Kalian menjelek-jelekan nanda Prabu Surawi Sesa Itu sama saja Kalian menantang paja Dan siapa saja Yang menjadi musuh paja jar Dia pasti akan berperang Kami berdua kanjung Gusti Saya teh berdua tidak menjelekkan kanjung Gusti Surawi Sesa Muntan ini teh Gusti Kami berdua teh cuma kasihan Sama nengir nganis Beliau kan sedang sakit Atau kalau dimasukkan ke dalam penjara Sakitnya akan lebih berat Gusti Kenapa kalian malah mengkhawatirkan keadaan tawanan Apa yang dikatakan nanda Prabu Surawi Sesa sudah tepat Rengganis memang musuh paja jalan Dan sudah selayaknya Dia tinggal ditehadap Mengerti kalian Kami mengerti Gusti Tabu Kali ini Aku memaafkan kalian Tapi jika kalian Menjelek-jelekan lagi nanda Prabu Surawi Sesa sekali lagi Aku tidak segan-segan Untuk menjebloskan kalian ke dalam tahanan Sekarang wangi Aku benar-benar Tidak habis fikir Bagaimana mungkin Seseorang yang pernah jadi musuh paja jalan Tiba-tiba Berubah begitu drastis Apa maksud kamu Orang lain mungkin boleh percaya Kalau kedatanganmu ke sini Untuk mengawal Raden Walang Sungsang Tapi aku Tidak akan percaya Sekarwangi Jadi kamu menjelidiki kekuatan Paja jalan Sekarwangi Ternyata Kamu hanya seorang raja Yang picik ampah rukul Kamu memandang Segala persoalan Hanya dari sisi gelap saja Tapi itu bukan urusanku Itu urusanku Dan aku tidak harus Menjelaskannya panjang lebar padamu Sekarwangi Dengarkan baik-baik Kalau kamu berbuat macam-macam di sini Aku tidak akan segan-segan Untuk menghabisimu Sekarwangi Iya Raden Bibi sekali Terima kasih sudah membantu Kalau tidak ada Bibi Mungkin aku tidak bisa pulang dengan selamat Dan pemangsa Tidak bisa disembuhkan Sama-sama Raden Hanya itu yang bisa Bibi lakukan Aku sudah menyediakan tempat untuk Bibi Terima kasih Raden Kamu baik sekali Tapi Bibi tidak bisa tinggal di sini Bibi takut Akan menimbulkan masalah baru di sini Lebih baik Bibi pergi Permisi Rakyat Bibi Sekar Tunggu Menimbulkan masalah baru Apa maksud Bibi Sekar? Ilmu Senopati baru itu memang hebat Sampai-sampai ilmu di kalahkan oleh Tapi aku tidak menerima selanjutnya Dan aku tidak akan bisa diam Biasa saja Aku akan menyempurnakan Ia umurku untuk disembahkan Apa yang terjadi padamu? Aku kehilangan mangsaku Dewi Kembang Kehilangan mangsaku Apa maksudmu? Sekarwangi dan walang sungsang Mereka mereputnya dariku Apa kau bilang Kau memang bodoh Kau berbesar badanku Tapi otakmu di mana? Dewi Kembang Tapi mereka berdua Dan aku hanya sendirian Diam Tidak ada alasan Sekali bodoh memang bodoh Tidak ada alasan Untuk bodoh Saya datang menghantar Tentunya ada masalah penting Sehingga Raih Prabu memanggilku Aku sangat senang dengan kehadiran Raka Apalagi Aku sudah melihat kehebatan tombak yang Raka bawa Maaf Raih Prabu Yang maha hebat adalah Allah SWT Tanpa hendaknya Tombak ini tidak bisa apa-apa Dan tidak mempunyai kekuatan amat Sudahlah Raka Tidak usah terlalu merendah Aku sudah melihat dengan mata kepala aku sendiri Dan aku sangat menginginkan Apa maksud Raih Prabu? Jangan murah-murah bodoh Nanda Prabu Surawisesi Menginginkan tombak murah-murah bodoh itu Menjadi milik marah Raih Prabu menginginkan tombak ini? Tepatnya Aku ingin Raka menyerahkan tombak itu Kepadaku secara sukarela Maaf Raih Prabu Raih Prabu Aku tidak bisa menyerahkan tombak ini Karena aku sudah diamanan Untuk menjaga dan merawat tombak ini Raden Sabda Raja Itu adalah hukum yang harus ditaati Raden tentu tahu Melanggar perintah Raja Itu sama saja dengan menantang Raja Tapi Waparabu Raden walang sumsa Kamu ingin melawan Raja? Tidak Terima kasih